Nanti sore mau buka puasa bareng teman-teman kimchi. Di luar pasti dingin. Pake baju apa ya? Pake sweater ini? Atau pake apa ya? Oh iya. Kardigansnya kimchi mana ya? Kardigan adalah salah satu fashion item yang pasti fashion people miliki. Semua bentuk tubuh dapat menggunakan kardigans. Tapi tidak semua kardigans dapat digunakan untuk semua outfit loh fashion people. Here is Doose and Don'ts saat menggunakan kardigan. Let's check this out. Kardigan adalah salah satu item fashion yang digemari semua orang. Khususnya wanita. Dengan adanya fashion item tersebut, kita dapat menyiasati gaya layering agar lebih kece. Tapi mungkin kamu salah satu yang masih bingung, gimana sih gaya outfit untuk kardigan yang tepat dan kece? Don't worry, iLook punya Doose and Don'ts How to Wear Kardigan. Supaya style kardigan kamu tetap kece. Let's check this out. A crop kardigan. Don't. Untuk krop kardigan, ada bagusnya jika kamu menghindari memakai long tops. Karena dengan krop kardigan, kamu bisa memperlihatkan lekuk badan kamu sehingga tidak tertutupi dengan long tops. Do. Kamu bisa mix and match krop kardigan dengan fit atau flare style dresses ataupun high waist skirts. Karena krop kardigan akan jatuh di daerah pinggang kamu dan membuat lekuk badan kamu terlihat sempurna. Oversize Kardigan. Don't. Ketika kamu memakai oversize kardigan, hindari memakai boyfriend jeans atau maxi skirt. Karena akan membuat kamu terlihat besar dan tenggelam, serta terlalu menumpuk. Do. Gunakan skinny jeans ataupun legging yang akan membuat style kamu terlihat balance dengan sempurna. Perpaduan atasan yang oversize dan bawaan yang skinny, what a perfect match. Oversize Kardigan. Don't. Hindari memakai short skirt yang akan membuat kamu terlihat terlalu terbuka. Karena wrap kardigan akan menutupi bawahan kamu dan membuat kamu terlihat tenggelam. Do. Mix and match wrap kardigan dengan dark jeans. Karena akan membuat kaki kamu terlihat lebih jenjang dan tidak terlihat tenggelam.